Program pelatihan berbasis kompetisi Balai Latihan Kerja Tanjung kembali digelar untuk tahun 2021. Sebanyak 8 paket pelatihan akan digelar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana pelatihan akan dibuka secara bertahap. Sesuai pagu anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja Tabalong membuka pelatihan sebanyak 8 paket yang akan diselenggarakan secara bertahap selama tahun 2021. 8 paket pelatihan terdiri dari 5 paket pelatihan yang dilaksanakan di BLK Tabalong, dan 3 paket akan dilaksanakan di desa maupun di kecamatan yang sudah ditargetkan pada usulan Musrembang. Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi ditujukan pada putra-putri Tabalong untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kepala Dinas Tenaga Tabalong, Shaiful Ihwan mengatakan, peserta akan dibekali soft skill dan keahlian selama mengikuti pelatihan, sehingga nantinya para peserta dapat bekerja sesuai dengan kejuruan mereka hingga dapat membangun usaha sendiri. Yang tujuannya itu memberi bekal kepada pencari kerja kita di Kabupaten Tabalong ini, mereka dibekali dengan soft skill dan keahlian yang akan diberikan selama kurang lebih mungkin 23 hari ya. Di BLK ini sesuai dengan jurusan yang ada di BLK. Harapannya setelah memiliki bekal tersebut kan, mereka bisa bersaing atau mempunyai daya saing tenaga kerja kita dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Harapannya selain bisa bekerja di perusahaan, atau yang kita harapkan lagi bisa mandirilah berusaha dengan bekal yang sudah mereka miliki. Sama seperti tahun sebelumnya, seluruh kejuruan masuk dalam program pelatihan BLK tahun 2021 ini. Namun terdapat satu kejuruan yang ditiadakan, yaitu operator basic office. Karena menurut Saiful, jurusan tersebut sudah banyak didapat ketika mereka duduk di bangku sekolah menengah atas. Sehingga program ini dapat dialihkan ke jurusan yang lebih membutuhkan. Pelatihan gelombang pertama telah dimulai pada 9 Maret 2021. Selanjutnya pembukaan pelatihan gelombang kedua akan dibuka saat pelatihan gelombang pertama selesai dilaksanakan. Atau sekitar pertengahan April mendatang. Mohd Aryadi, Tipi Tabalong, melaporkan.